Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya, pastari budayaku Berkaitan dengan anugerah kebudayaan yang ada di Kabupaten Suleman Ini akan memberikan 8 kategori penganugerahan kebudayaan 8 kategori itu 7 sendiri adalah warisan budaya Atau WPTP Pada kesempatan itu juga selain kita memberikan penganugerahan Juga ada kegiatan launching aplikasi atau platform yang namanya SIWA SIWA itu sistem warisan budaya atau sistem warisan budaya Maksud dari tujuan pemberian penghargaan dan anugerah kebudayaan ini sebenarnya adalah Memberikan penghargaan kepada seseorang yang memiliki prestasi di dalam rangka pemajuan kebudayaan Yang kedua juga mendorong kepada masyarakat, kelompok, organisasi di wilayah Kabupaten Suleman Untuk ikut berpartisipasi di dalam pemajuan objek kebudayaan Nah jadi memang ini menjadi bagian kehadiran pemerintah di dalam rangka memberikan panisme Memberikan penghargaan kepada para seniman yang memiliki kontribusi tinggi Kepada pelestarian pengembangan publik pemajuan yang ada di Kabupaten Suleman Kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Kabupaten Suleman Karena memang pembiayaan dari kegiatan ini dibiayai oleh dana keistimewaan Sehingga kita upayakan bahwa kegiatan ini tetap terus dilakukan di Kabupaten Suleman Memilih para seniman dan budawanya yang berprestasi Di dalam berkontribusi dalam upaya pelestarian pengembangan kebudayaan di Kabupaten Suleman Di dalam pemberian anugerah kebudayaan itu banyak kategorinya Nah diantaranya kategori yang pertama adalah anak berprestasi Yang kedua adalah regenerasi pelaku seni Yang kedua yang kategori ketiga adalah kreator seni Nah yang keempat adalah lembaga seni Lalu yang kelima adalah pelestari atau pelaku seni Yang keenam adalah pelaku pengetahuan teknologi tradisional Lalu yang ketujuh adalah pelaku warisan budaya tak benda Yang terakhir adalah pelestari cagar budaya Dinas Kebudayaan menginisiasi untuk membuat Terobosan dan inovasi aplikasi siwa Karena selama ini dari tahun 2023 Atau saat diterbitkannya Permen Digbud Nomor 106 tahun 2013 Sampai tahun 2023 Itu kita baru bisa menetapkan 22 warisan budaya tak benda Itu pun sebenarnya lebih kepada top down Bukan button up Jadi partisipasi masyarakat itu kecil sekali Jadi inisiasi untuk menetapkan warisan budaya itu Banyak dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Nah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kita coba membuat terobosan inovasi yang namanya Tadi sudah saya sebutkan siwa sistem informasi warisan budaya Nah sistem informasi warisan budaya ini kita buat Agar masyarakat lebih mudah Lebih punya semangat Untuk bisa mendaftarkan apa yang mereka miliki Yang wujudnya adalah karya budaya Sehingga masyarakat tidak harus Datang ke dinas Cukup membuka aplikasi siwa Meng-entry Sesuai dengan Urutan aplikasi tersebut Nah ini harapannya masyarakat bisa Bisa lebih efektif Bisa lebih efisien Tidak harus datang ke dinas kebudayaan Nah harapannya siwa ini disetakan Agar apa Di kemudian hari partisipasi masyarakat ini Lebih tinggi di dalam rangka Upaya penetapan warisan budaya tak benda Yang akan diusulkan oleh dinas kebudayaan Melalui verifikasi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Nah ini menjadi bagian sebuah inovasi Yang kita lakukan agar Bahwa masyarakat itu juga berperan Serta di dalam rangka Pelestarian pengembangan Melalui penetapan Melalui pendataran Melalui usulan dari warisan budaya yang mereka miliki Karena apa Di dalam upaya pelestarian Pengembangan pemanfaatan Dan pembinaan Warisan budaya tak benda Ini pemerintah tidak akan bisa menyelesaikan sendiri Harus ada kolaborasi dengan pemerintah Stakeholder Harus ada Apa Lembaga-lembaga budaya yang Bisa membantu di dalam rangka Upaya pelestarian Termasuk di dalam upaya pelestarian Pengembangan mengenai Warisan budaya tak benda Nah aplikasi ini Adalah aplikasi baru Yang akan kita longseng Bersamaan Besok Bersamaan dengan pemberian Penganugerahan kebudayaan Besok Rabu malam Tanggal 20 November Tahun 2024 Bertempat di Pendopo Para Samnya Kabupaten Sleman Harapannya dengan aplikasi ini Sekali lagi bahwa masyarakat Meningkat partisipasinya Di dalam rangka Mendaftarkan Mengeventarisasi Mengusulkan Warisan budaya yang Mereka miliki di Masyarakat Saya kira itu Pemirsa Yang kami hormati Berkaitan dengan Rencana penganugerahan kebudayaan Termasuk juga Launching aplikasi siwa Berkaitan dengan penganugerahan Kami mendorong Termasuk juga Penggunaan aplikasi siwa ini Kami mendorong Masyarakat untuk bisa ikut Berpartisipasi Di dalam rangka upaya Pelestarian pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan kebudayaan Yang diamanatkan oleh Undang-Undang V Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan Akan mempermudah Pelayanan publik Di bidang kebudayaan Melalui Teknologi informasi Yang sudah Dibuat oleh Dinas Kebudayaan Semoga ini Bermanfaat Di dalam rangka Pengembangan kebudayaan Kedepan Saya kira itu Yang mendapat Kami sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Lestari budayaku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam budaya Lestari budayaku Pada malam hari ini Pemerintah Kabupaten Sleman Menganugerahkan Budaya Di tahun 2024 Dalam rangka Untuk mengapresiasi Teman-teman kami Saudara-saudara kami Yang telah Melestarikan budaya Telah menjaga budaya Yang kemudian Diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam sebuah penghargaan Pada malam hari ini Tentunya Ini merupakan Apresiasi kami Dari pemerintah Terhadap Pelestari budaya Penyaga budaya Yang mana Pemerintah juga hadir Di tengah-tengah masyarakat Untuk mengapresiasi Budaya Yang ada di Kabupaten Sleman Dan juga pada malam hari ini Tadi juga Dilauncing Terkait dengan Aplikasi siwa Yaitu Sistem informasi Warisan budaya Yang mana ini Merupakan Inovasi Dari Bapak Edi Sebagai kepala Dinas Kebudayaan Atau Bunda Kebudayaan Kabupaten Sleman Bagi masyarakat Yang ingin Mendatarkan Terkait dengan Warisan budaya Tak benda Bisa melalui Sistem informasi Siwa Yang telah disediakan Oleh Kabupaten Sleman Dalam hal ini adalah Dari Dinas Kebudayaan Atau Dinas Bunda Kebudayaan Sistem informasi ini Mempermudah Masyarakat Luas Khususnya yang ada Di Kabupaten Sleman Untuk menampung Kemudian Menyalurkan Warisan-warisan Budaya Tak benda Yang kemudian Nanti bisa Didaftarkan Ini yang menjadi Kemudahan Bagi masyarakat Dan tentunya Ini yang menjadi Kewajiban kami Di pemerintah Melalui Dinas Kebudayaan Untuk Mempermudah Mengdaftarkan Terkait dengan Warisan budaya Tak benda Melalui Siwa Sistem Informasi Warisan budaya Dan selamat Banda Malam hari ini Telah di-launching Di tahun 2024 Dan malam hari ini Tanggal 20 November Tahun 2024 Terima kasih Maturnuhun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax